Halo geng, balik lagi bersama mas kribu kali ini kurang mengenakkan lah ikanku habis loncat dari aquarium geng dan ini tuh, brontel-brontel semua ini gimana ini solusinya dikasih apa ya bolo-bolo kalau ikan loncat baru ngalamin seperti ini sisiknya itu sampai begini, tumbuh lumut lumut apa jamur gitu ya tolong dikasih info geng mas kribu ya baru ngalamin ikan loncat sampai separah ini lendirnya hampir habis kita lihat dari atas geng karena lupa nutup ya yang bersihin makanya loncat ini tuh, kelihatan nggak geng coba dikasih info tuh, kan di sisik-sisiknya kanan kiri itu ada kayak lumut kalau melihat dari deket begitu kelihatan ujah kayak lumut nah ini apa lendir lupas terus kena jamur temen-temen yang berpengalaman bisa dikasih info dong sayang banget nih ikan kesayangan lompat disayang-sayang mah lompat seperti kamu yang mengkhianatiku aduh ini gimana geng dikomentar ini cuman kalau untuk masalah makan masih lahap ini bisa dilihat nggak itu apa ini temen-temen ada yang tahu nggak bisa di kasih info biar nggak pusing mas kribu untuk menangani ikan yang habis jatuh atau loncat dari akwarium oke bolo-bolo dan gengs arwana lover para senior-senior yang berpengalaman bisa dibantu info harus dikasih apa kasih obat apa dan vitamin apa nanti kita review lagi ya tuh contohnya seperti ini aku yuk pusing nih geng tuh bisa dilihat loh dari atas kelihatan banget ya karena kemarin yaitu lupa nutup mencolot itulah kadang kesalahan fatal yang kurang diperhatikan nih lumutnya kan bisa kelihatan tuh tuh lumut apa jamur gitu loh penasaran aku soalnya warnanya hijau bolo-bolo nah ini akhirnya juga tak biarin nggak tak ganti dulu atau perlu diganti akhirnya biar cepat proses pemulihan ikan ini dimatanya juga beret disini yang satunya dagunya aduh boeng geng gimana ya ini bisa begini aku minta info tolong di komentar yang berpengalaman ikannya yang sudah mengalami loncat seperti ini penanganannya gimana harus bagaimana di komentar aku tak yuk belajar namanya juga masih sama-sama belajar bolo-bolo tuh nih matanya sendiri kelihatan tuh bisa loncat gini yang anehnya ini balik lagi kayak di badannya itu ada lendirnya kayak lumutan gitu tuh 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 sorry ini sepertinya pakai handphone ya jadi gak begitu kelihatan geng oke bisa dilihat apalagi dari atas ini agak kaget cuma anehnya gini ini kan terus pas tak masukin terus ikan kayak stress stressnya gitu gigitin pipa sama gigitin tangan kalau tangan dimasukin nah itu karena apa bisa dikasih tahu nih posisinya seperti ini di semi outdoor juga makanya airnya agak hijau nih biar kak semi kolam gitu loh maksudku eh mah loncat lupa ditutup tuh kelihatan gak bolo-bolo tuh lumut yang kayak lumut itu loh hijau-hijau di badannya itu loh maksudku ini apa itu jamur lumut atau lepas lendirnya itu sisa lepas lendir terus kena lumut nyangkut gitu kan gak tahu aku siapa tahu teman-teman ada yang paham ada yang lebih mengerti cara penanganannya biar ikannya selamat dan sehat kembali dan perform kembali padahal ini kemarin udah merah gitu ya nih matanya ini bures pokok ini ikanku babak bundas tuh terus harus bagaimana apakah harus dipuasakan dulu atau harus dikasih obat apa dan vitamin apa nanti kalau memang ada pas pengobatan kasih apa ya tak kasih vitaminnya itu tak kontenin lah ya kita biar sambil tahu juga penanganan ikan habis loncat babak bundas seperti ini ya udah jangan lama-lama aku hanya menginfokan aja seperti ini dan mencari info abis loncat penanganan ditunggu komentarnya buat teman-teman pokoknya sekali lagi terima kasih sampai ketemu lagi di terima kasih